Kisah ini dibuka menampilkan kehidupan keluarga Edward Summer yang nampak bahagia bersama dengan istrinya Connie dan putra mereka Charlie Mengawali pagi itu Connie mengurusi putranya dengan senang sekali sambil suaminya mengingatkannya tentang penjualan saham Edward menyesal karena setahun yang lalu tidak membeli saham tersebut lalu Edward mengantarkan putranya ke sekolah Hari ini sangat berangin sehingga Edward meminta istrinya agar tidak bekerja Tetapi Connie mengatakan bahwa dia harus bekerja Aku juga harus berbelanja souvenir ulang tahun untuk perayaan ulang tahun putra tercinta kita Keluarga bahagia ini tinggal di pinggiran kota New York Kemudian setelah berbelanja Connie menjadi terganggu karena sangat berangin sehingga dia berjumpa dengan seorang pemuda Mereka terjatuh di sana sehingga kakinya terluka Pemuda ini ingin mengajak Connie ke apartemennya agar mengembatinya di sana Lalu Connie mengikutinya sehingga bisa mengembati lukanya Pria tampan ini bernama Paul Martel memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kolektor buku Connie juga tidak lupa memperkenalkan dirinya juga Akhirnya Paul memberikan sebuah buku padanya dengan harapan Connie bisa kembali ke apartemennya Setibanya di rumah Connie mengatakan bahwa angin membuatnya terjatuh sampai dia terluka Connie mengatakan kalau ada seorang pemuda yang membantu menolongnya Edward mengatakan apakah pemuda itu tampan? Siapa namanya? Kau harus membelikannya sebotol anggur padanya untuk dikirim padanya sebagai tanda terima kasih Lalu Edward pergi membantu Charlie mengerjakan tugas sekolah yang tidak bisa putranya kerjakan Malam harinya Edward sibuk dengan kamera barunya sehingga tidak memiliki romansa dengan Connie Kesokan harinya setelah melihat buku yang Paul berikan Seketika juga Connie menjadi terkejut karena mendapat kartun nama Paul Lalu Connie mencoba menelpon Paul dari terminal kereta Connie mengatakan bahwa aku harus mengirimkan sebotol anggur untukmu sebagai ucapan terima kasih Tetapi Paul memintanya datang ke apartemennya Lalu Paul memberikan sebuah buku lagi padanya Paul juga terus menggoda dia di sana sebelum Connie pergi Kemudian Connie bertemu Edward dan memberikan baju baru Connie terus termenung nampaknya dia sudah jatuh cinta lagi Connie kembali bertemu Paul untuk ketiga kalinya Dia membawakan kue lalu Paul mengajaknya berdansa di sana Mereka berdansa sembari Paul terus menggodanya Connie mengatakan kalau dia membuat kesalahan dan bergegas pergi Akan tetapi Connie kembali untuk membawa mantel Akhirnya Paul merangkulnya dan mereka memiliki romansa Connie mulai berubah karena perilaku miringnya Malam harinya Connie menghampiri Edward Connie ingin menyajikan minuman pada Edward Tetapi Edward mengatakan tidak Edward mengatakan apakah kamu mencintaiku Connie mengatakan kalau aku sangat mencintaimu Lalu Edward merasa konyol dengan pertanyaannya Sehingga meminta Connie tidur terlebih dahulu Karena dia masih kerja Akhirnya mereka merayakan ulang tahun putranya Connie menjadi wanita bahagia Meskipun memiliki keluarga Dia membagi dirinya bersama Paul Mereka berdua terus berperilaku miring dan memiliki romansa Suatu hari Paul mengajak Connie makan siang Di sana mereka berbagi kecupan Sehingga melupakan orang lain Perilaku mereka tertangkap seorang staff Bernama Bill Bahwaan dari Edward Kemudian film berpindah Memperlihatkan Edward yang menjadi kesal Karena merasa diabaikan Setelah Connie menolak romansa bersamanya Edward memiliki kepintaran Dan mulai menguji Connie Edward mengatakan bahwa Aku ingin mengajakmu makan siang bersama Akan tetapi Connie membuat alasan Kalau dirinya sudah membuat janji dengan salon Edward menangkap kebohongan Connie Setelah melihat dia membelikan Pakaian dalam dan sepatu hike Hal sebaru Lalu Connie bertemu sahabatnya Tracy Bersama Sally di dekat apartemen Paul Connie beralasan kalau dia sedang mencari Gordon jendela Mereka mengajak Connie minum kopi di cafe Di sana Connie menelpon Paul Menyerunya datang Paul segera datang Lalu berjalan ke toilet Connie mengikutinya Sehingga mereka memiliki romansa Kemudian mereka berbincang serius di sana Sally mengatakan bahwa Paul begitu tampan Jika dia menetapku sampai kedua kalinya Aku akan mengampirinya Aku sangat tergoda Dan langsung memberikan nomor teleponku Sementara Connie hanya mendengarkan Dengan wajah senyum Tracy mengingatkan Sally Agar mereka mengingat suami dan anaknya Tracy mencontohkan dirinya Yang telah bercerai Akibat memiliki romansa Dengan seorang pemuda seperti ini Kehidupan keluarga ku hancur Dan aku menjalani kehidupan Dengan berpura-pura kuat Aku sangat rapuh Itu sesuatu dalam hidupku Yang ingin ku hapus Andaikan bisa Lalu film memperlihatkan Connie bersama Paul Connie mengatakan Kalau kita harus mengakhiri ini Aku telah menyakiti suamiku Tetapi aku selalu memikirkan kau Kau telah merasuki pikiranku Saat aku terbangun di pagi hari Connie menyerah terhadap Paul Lalu mereka memiliki romansa Film berpindah menampilkan Edward Yang memecat seorang staff Bill Karena dianggap merugikan perusahaan Bill mengatakan Kalau dirinya memiliki keluarga Yang harus dinafkahi Memin Edward Agar jangan memecatnya Akan tetapi Edward tetap pada keputusannya Bill yang sedih Akhirnya memberitahu Edward Bahwa dia melihat Connie Telah berbelok Dan Edward Connie bersama pria muda Dan pergi Edward sangat terpukul Dia memutuskan Menyewa detektif swasta Frank Untuk memututi istrinya Sekarang Connie menjadi Kurang fokus untuk urusan rumah Lalu keluarga berkumpul Untuk makan malam Di sana Edward mengatakan Kalau dia telah memecat Bill Karena tidak setia Edward juga mengatakan Bahwa dirinya akan keluar kota Kesokan harinya Connie merasa gembira Connie bersama Paul Memiliki romansa lagi Di Biasco Film Mereka tidak menyadari Bahwa detektif Frank Telah memotret mereka Connie bahkan terlambat Menjemput putranya Akhirnya detektif Frank Memberikan foto Connie Bersama Paul Memberikan keseluruhan informasi Tentang Paul Seketika Edward sangat terpukul Dan hatinya hancur Sementara Connie merasa Telah berlaku curang Pada suami dan anaknya Kesokan harinya Setelah berbelanja Connie mengendarai mobilnya Pergi ke apartemen Paul Connie menemukan Paul Dengan wanita lain Menuju ke perpustakaan Mereka berdebat di lift Dan Connie menanyainya Tentang berapa banyak wanita Yang dia lihat Paul mengklaim Kalau wanita lain itu Hanyalah seorang teman Dan tidak lebih Connie yang marah Memanggilnya Pembohong Mengatakan kepadanya Bahwa dia membencinya Dan perilaku menyimpang Mereka sudah berakhir Ketika Paul memprovokasi dia Connie dengan marah Mendorongnya keluar Dan dia kemudian Pergi dengan marah Begitu dia keluar Dari apartemen Paul Dengan cepat Paul mengejar Connie Dan menangkapnya Tepat pada waktunya Sebelum dia pergi Dari seluruh gudang Paul kemudian Mulai memaksakan dirinya Dan merayunya Untuk terakhir kalinya Namun Connie mulai melawannya Saat dia mencoba Mendorongnya menjauh Paul mengalahkannya Kemudian Connie menyerahkan dirinya Kepada Paul Dan mereka memiliki romansa Di lorong apartemennya Lalu Edward datang Bertemu Paul di apartemennya Dan Paul mengisinkannya masuk Mereka berbicara tentang Connie Edward mengatakan Apakah kau tahu Kalau Connie telah berkeluarga Paul mengatakan Bahwa aku tahu Connie Paul mengatakan Kalau Connie tidak ingin tinggal Di pinggiran kota Edward berjalan masuk Ke kamar Paul Lalu menemukan Bola salju Yang dia berikan pada Connie Di masa lalu Paul mengatakan bahwa Connie telah memberikan Bola itu sebagai hadiah Kepadanya Edward menjadi hancur Mendengarkan semua ini Akhirnya mengakhiri hidup Paul Lalu Edward tidak sengaja Mendengar Connie yang menangis Meninggalkan pesan telpon Mantap Paul Mengatakan bahwa Dia mengakhiri perilaku Miring mereka Dan dia lelah Berbohong dan menyakiti keluarganya Edward menghapus pesan itu Dan mulai membersihkan Semua apartemen Paul Dan meletakkan tubuh Paul Di bagasi mobilnya Kemudian Edward menyusul Ke sekolah putranya Melihat pertunjukan Panggung putra mereka Bersama Connie Yang sudah menantikannya Connie menggenggam tangannya Di sana dengan herat Setelah pertunjukan itu Edward masih membawa tubuh Paul Di bagasi Dan menghantar putranya Dengan mobil itu Lalu Edward menunggu Sampai Connie tertidur Akhirnya Edward membuang tubuh Paul Ke tempat pembuangan sampah Kesokan harinya Edward mengatakan pada Connie Apakah kau suka tinggal di sini Connie mengatakan bahwa Aku suka tinggal di sini Apa kau baik-baik saja Edward mengatakan bahwa Aku baik-baik saja Edward mengatakan Kalau kau tidak betah di sini Kita bisa pindah Tinggal di kota lain Connie mengatakan Kalau aku senang di sini Aku tidak ingin pindah Ke kota lain Kesokan harinya Putranya mengatakan Jika polisi datang Detektif polisi New York Yang ingin bertemu dengan Connie Detektif polisi mengatakan Kalau mereka menemukan Catatan berisikan Nama Connie Dan nomor teleponnya Di apartemen Paul Apakah kau mengenal Paul Connie mengatakan bahwa Aku baru mengenalnya Karena dia menjual buku padaku Apa yang terjadi Detektif polisi mengatakan Kalau istri Paul Yang tidak tinggal bersamanya Telah membuat laporan Bahwa Paul telah menghilang Seketika juga Connie terkejut Connie tidak menyangka Bahwa Paul sudah menikah Detektif memberikan kartunya Apabila dia tahu Keberadaan Paul Dan pergi Akhirnya Connie Membuang buku Pemberian Paul Kesokan harinya Charlie memberitahu Kaya dia Kalau polisi datang ke rumah mereka Connie mengatakan Kalau mereka menanyakan seseorang Connie merasakan Paul Edward terkejut Kalau Connie tidak mengenalnya Connie mengatakan Kalau ada seorang penjual buku Yang menghilang Aku ingin membeli buku darinya Sehingga dia menyimpan Nama dan nomor telepon kita Mereka berdua Masih merasakan Apa yang telah terjadi Menjalani kehidupan mereka Yang telah berbeda Dari kehidupan semulanya Mereka telah berubah Keluar geni Sebentar lagi akan hancur Akhirnya polisi menemukan Maya Paul Lalu seminggu kemudian Polisi datang kembali Ke rumah Edward Polisi mengatakan Bahwa kami memiliki Tiket perkiran Atas namamu Connie Di sekitar apartemen Paul Apakah kau pernah bertemu Dengan Paul Connie mengatakan tidak Mengatakan kalau dia Disana minum kopi Bersama kedua sahabatnya Tracy dan Sally Polisi mengatakan Apa mungkin Paul Menyukaimu Akan tetapi Connie Hanya terdiam saja Dan Edward menghentikan Pertanyaan polisi Akhirnya polisi pergi Karena melihat keterangannya Sama seperti pertama Polisi datang ke rumah mereka Lalu fella memperlihatkan Connie berada di binatu Dan menemukan fotonya Bersama dengan Paul Pada saku jeket Edward Seketika juga Dia menjadi terkejut Disitu dan pergi Connie menjadi putus asa Setelah mengetahui Kalau Edward tahu Tentang perilaku miringnya Kemudian mereka Mengundang para kerabat Mereka di rumah Connie menjadi heran Karena bola salju Yang dia hadiakan Untuk Paul Telah kembali Ketempatnya semula Baik Edward dan Connie Saling berbagi pandangan Penuh arti Lalu Connie mulai Memberanikan diri Connie menghadapi suaminya Mengatakan Apakah kau Yang telah mengakhiri hidup Paul Edward dengan menyesal Mengatakan Kau telah memiliki Rumah sadengannya Kau berulang kali Berbohong padaku Seharusnya aku yang mengakhiri hidupmu Bukan pria muda itu Kau pikir aku tidak tahu Aku tahu sejak melihat kau Membeli pakaian dalam baru Dan sepatu high house Aku mencintai Mekoni Malam yang kelam Bagi keluarga ini Di hari-hari berikutnya Connie menemukan Komportemen tersembunyi Di bola salju Berisi memo Yang ditempatkan Edward Di sana Bertahun-tahun sebelumnya Dia menemukan fotonya Edward dan Seorang bayi Charlie Dengan pesan Untuk istriku yang cantik Bagian terbaik Setiap hari Menjadari bahwa Betapa Edward mencintainya Dia memberi Edward Tetapan penyesalan Yang mendalam Saat dia melihat fotonya Bersama Paul Connie mulai berhalusinasi Tentang dirinya Bertemu Paul Namun segera Memesan taksi Dan pergi Edward datang padanya Menyaksikan Connie Membakar foto-foto dirinya Dan Paul Connie mengatakan Apa yang akan kita lakukan Aku merasa takut Edward yang tampak tenang Mengatakan Kalau dirinya Akan menyerahkan diri Dia memeluk istrinya Connie yang hancur sekali Kemudian film memperlihatkan Mereka mengikuti Acara perpisahan putra mereka Namun dalam perjalanan pulang Edward berhenti Di lampu merah Dengan Charlie tertidur Di kursi belakang Connie berhalusinasi lagi Bahwa mereka bisa menghilang Pergi ke Meksiko Dengan identitas baru Kita akan memiliki rumah Di pinggir pantai Edward mengatakan Bahwa bagaimana dengan Charlie Connie mengatakan Kalau kita akan memberitahunya Ini adalah petualangan Kita bisa memancing bersama Kita bisa bermain gitar bersama Kita bisa habiskan hidup kita Di pantai itu Bagaimana menurutmu Edward Edward mengatakan Kalau kedengarannya sempurna Connie merasa hancur Menangisi perilaku miringnya Dan Edward terus menghiburnya Di sana Terungkap bahwa Edward Telah menghentikan mobilnya Di kantor polisi Dan film pun berakhir Jangan lupa tekan tombol like Berikan dukungan subscribe Dan menekan tombol notifikasi Agar mendapatkan Video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton